Sekarang kita berbicara mengenai Olimpiade, jadi jelang Olimpiade Rio 2016 Agustus nanti jadi ada Tony Syarifuddin yang terus menggenjot latihan pematahan teknik dan juga skill. Nah, fokusnya pada teknik penguasaan trek karena di Brazil ini sirkuitnya jauh lebih besar daripada Indonesia. Sirkuit Muncar Banyuwangi Jawa Timur jadi tempat persiapan Tony Syarifuddin jelang Olimpiade Rio 2016. KTPMX Indonesia pertama lolos ke Olimpiade ini terus berlatih untuk menghadapi uji coba. Pemanasan jadi menu wajib Tony sebelum berlatih. Selama kurang lebih 15 menit melenturkan sendi dan otot. Rider Bursia 25 tahun ini fokuskan latihan pada teknik penguasaan trek mengingat ukuran sirkuit di Brazil jauh lebih besar daripada di Indonesia. Start downhill mencapai 8 meter, sementara di Banyuwangi hanya 5 meter. Cepatannya pun lebih tinggi mencapai 60 km per jam. Akhirnya ya bisa nanti di Brazil aku nggak kesulitan jadi bisa menguasai treknya di sana. Bisa yang kuat-kuat di sana. Apa yang paling kuat selama ini? Perancis sekarang yang paling kuat. Kalau aku sih medali pasti pengen ya. Tapi pengennya ya bersaing dulu lah. Penguasaan trek yang maksimal, kiri modal Tony untuk bisa bersaing dan bisa masuk di babak kualifikasi. Selain itu juga memerlukan kesiapan teknik dan mental sebab balap BMX Supercross membutuhkan tenaga ekstra. Jika Tony mampu memaksimalkan waktu sisa yang ada, sang pelatih dadang Haris Purnomo yakin anak asusnya bisa lolos ke babak penyisihan. Untuk saat ini memang Tony sudah mulai masuk di face kompetisi ya. Jadi intensitasnya cukup tinggi. Dan yang terpenting kami lagi mempersiapkan secepat mungkin bagaimana Tony nantinya bisa training camp di San Diego Amerika. Rencananya pada training camp di Amerika, Tony akan dilatih mantan pelatih BMX tim Amerika, Joy Bradford. Ini dilakukan untuk mengebleng mental Tony agar siap saing di kancak internasional. Olimpiada Rio akan dihelat di Rio de Janeiro, Brasil 17-21 Agustus mendatang. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Harus optimis raih medali karena kalau kita lihat iklim dari Brasil dan Indonesia ini tidak jauh berbeda. Nah, kemarin juga sebenarnya PBI ini sudah mengirimkan, ada melatih, ada dua atas sebenarnya yang dikirakan di Olimpiada, tapi ternyata Tony Sharifuddin ini lebih umul dari Rio Akbar. Nah, dia secara tingkat prestasi, kemudian peralian poin dari Tony itu lebih umul dari Rio sendiri. Nah, ketika ditanya kepada seorang Tony Sharifuddin juga mengatakan bahwa dia sempat down juga mengatakan hanya satu wakil yang dikirakan ke Olimpiada nanti. Cuman akhirnya dia juga mengatakan bahwa ini demi membela Indonesia ya alat pemberikan yang terbaik. Tapi sayangnya mencari sirkuit untuk latihan Indonesia itu sangat-sangat susah ya, Nick. Masalah lintasan yang besar juga sulit dicari, dan kemudian juga banyaknya Indonesia itu merupakan sirkuit-sirkuit yang dikategorikan sirkuit non-sirkuit. Non-sirkuit hanya untuk pelatihan nanti. Iya, untuk pelatihan aja. Harusnya dibuat? Harusnya di luar negeri sana kan sudah pasti terlalu sirkuit semua tuh. Harusnya dibikin dong, kalau asandainya diadakan kejuaraan di Indonesia, harusnya sudah standar internasional. Harusnya, supaya kita juga semakin berkembang ya. Terima kasih.